Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan perbedaan tentang velok replika dengan velok original. Didukung oleh Art atau Konsep, Art Industri, Art Premium, Art Garage & Store. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Contoh lagi, ini di sebelah kita ini, ini ada dua contoh pelet yang modelnya bisa dibilang tripis. Apa itu tripis? Tripis itu merupakan pelet yang terbagi jadi tiga bagian. Lips, outer lips yang sering disebut begitu, ini face, face itu maksudnya palangnya dan barel, barel itu yang di belakang. Jadi ini kita nggak terlalu membahas, terlalu detail ya, bisa berjam-jam dan kalian keburu ngantuk. Kita juga udah ngantuk ini guys. Ini buat kalian, kemarin kita absent satu hari ngelepos, kita sebenarnya pengen mencarikan suatu topik yang seperti kalian bilang itu bermanfaat ya. Betul. Berhubung kemarin ada yang request, kita ngomong thank you dulu. Thank you. Karena itu balik lagi yang kita haramkan juga dari sini, kalian aktif di komen. Mudah-mudahan apa request kalian bisa kita tetap ikutin. Betul sekali. Dan kita update setiap hari. So, ya balik lagi, ini ada dua jenis pelet yang... Ini saya nggak mau kasih tau dulu nih, mana yang Ori, mana yang Replika. Iya betul. Tapi kalau dilihat, yang ini kita langsung ngomong, ini pelet tuner Jepang dari World. World Western, S1. S1, Tripis. Tripis. Dan ini SSR Profesor. S1. S1. Jepang semua, karena saya suka JDM, balik lagi. Nah, tapi yang dibilang Replika dan Ori adalah begini guys. Sekarang, kalau bahasa Tripis, itu berarti kan tiga bagian. Ya, otomatis bisa dilihat pelet itu bisa dilepas-lepas. Dan ini bautnya tembus. Bautnya tembus. Bautnya, ini kan baut bintang lah kita sebut ya. Dan itu tembus sampai dalam, nanti mungkin beauty shotnya kita masukin. Dan ini Meister yang terlihatnya tripis, tapi tidak tembus. Tembus. Iya. Tertipu. Jadi, kalian jangan pernah tertipu ya. Dan yang lebih kocaknya lagi, begini guys. Ini kalau ngelihat di pelet, sebenarnya kalau pelet Jepang, pasti ada cap di sininya. Ada tulisan made in Japan, spek peletnya sendiri, sampai ukuran offset. Offset itu diameter keluar atau masuknya pelet di kaki-kaki buah Belanda. Iya betul. Sama stiker Jawa ya, biasanya kalau jaman dulu ya. Jawa. Oh Jawa ya, tulisannya Jawa begitu. Saya juga waktu itu diledekin, pelet saya itu ada tulisannya Jawa. Eh, buatan Jawa, oh bukan ternyata. Japanese Association Wills. Bapak. Daripada salah, mendingan bapak-bapak aja begitu. Oke, dan ini bisa terlihat, ini seperti tulisan-tulisan yang tidak valid. Betul, jadi kayak ngikutin aja waktu itu, aslinya bagaimana, di time block aja begitu. Tergantung cetakan ya, betul. Nah, ternyata yang bikin velg TW ini membeli velg orinya speknya ini, jadi dia ikutin mungkin. Udah pergi sih, Naibor. Dari pas lagi kukannya yang bikin gitu, dan, ya bang, ini tingganti, speknya bukan begini. Udah lebih cepat, oh iya sih lah. Cuan is every day, begitu kok kok. Nah, so ya, tapi tidak disalahkan juga sih kalau kalian yang emang, Tidak pecinta velg orinya, cuman pengen mobil kalian kelihatan look doang, gitu kan. Tapi, kalau dari kita disini, kita nggak ngerendahin semuanya, yang mau di sini pun, hanya sekedar sharing informasi. Jadi itu bedanya, satu, bau tidak tembus, dua, nggak ada tulisan made in japan, Ketiga, ini, ya aneh ya, ini gimana ya, ini mesti kalau Meister, itu kan tripis. Barunya itu kan, dia kan apa bahannya? Casting, ya. Casting besi, gitu. Maksudnya yang keylab seperti ini, tapi ini dicat warna hitam. Jadi si casting itu sendiri tuh jadi seperti ada... Apa, guratan-guratan gitu ya? Buratan-guratan, bukan si casting-nya itu sendiri. Contoh-kata kayak misalnya rotifoam, kan. Kalau yang nggak forge, dia casting. Yes. Jadi itu kan rotifoam, bahannya itu. Jadi forge itu sendiri bahan ya, Vinny. Kalau tadi kurang-kurangnya. Jadi bahan itu juga, si forge itu juga yang pengaruh. Gimana ya, sebenarnya kalau bicara soal casting sama forge ini, kalau casting itu finishing ya? Itu finishing dari suatu bahan, gitu. Contoh, kayak besi, kita bubutkan CNC, dan ujung-ujungnya di plank. Nah, plank ini kan berarti kan menutup urak dari si besi mentah itu. Yang bekas sisa-sisa. Nah, sama aja ke dunia pelek. Pelek pun begitu. And ya, bicaranya besi yang mentah raw gitu, dia casting, biar kilap. Dan finishing-nya halus, gitu. Ya, jadi balik lagi. Harus bisa ngebedain apa itu forge dan casting. Gitu. Kalau forge itu lebih gini loh, guys. Besinya itu dari besi yang, apa sih, kayak lembaran gitu, tebel-tebel. Akhirnya dia bikin sendiri tuh, pakai CNC mesin, dan akhirnya jadilah namanya forge. Kalau yang biasa itu, dicor besinya. Dicor, jadi dicatakan ya, besinya ditempa gitu. Ditempa gitu. Nah, namanya besi biasa dengan forge itu kan otomatis tahu bedanya. Kekuatan. Kekuatan lagi, balik lagi, sama contohnya kayak pelak JDM yang saya punya, TE37SL, itu forge kan. Karena dia udah, apa ya, jadi besi bener-bener besi, dia potong bentuk si TE itu, gitu. Jadi, lebih mengurangi titik muay-nya. Oh my. Karena kalau besi dipotong dengan mesin CNC dengan dicor itu otomatis beda. Kalau dicor itu, masih ada kemungkinan udara ya. Faktor udara mempengaruhi, terus faktor bahan yang dicor kita nggak tahu. Nah, sedangkan kalau yang forge itu kan udah standarisasi pabrik. Makanya kenapa harga velg force Jepang, kalau nggak US, udah gimana ya? Gue sendiri juga, sekarang-sekarang ini, tak memikir. Gue mau koleksi velg pengen ambil, waduh, kayaknya sih udah ngeri banget gitu. Bisa seharga mobil lho. Avanza kan, Avanza udah pasti tuh. Malah terakhir kalau buat lambung-lambung itu, RSV gitu-gitu 400 kan. Itu tapi ya emang, dengan spek yang kalian bisa pilih, palangnya kalian bebas. Itu cuma gambar-gambar di pulpen yang bisa. RSV ini 21 kalian bisa kan, ya. Avanza biasanya 20-21. Center lock lagi. Center lock, bisa. Terus bahan terakhir terkuat, yang gue dengar Dura ya, Vinny? Dura, Dura itu seperti yang keluaran baru. Buat pesawat yang keluaran pesawat. Itu anti muay sih, pasti. Dia ringan banget. Anti muay. Kalau andai kata kalian accident, itu bukan pengok, tapi pecah patah. Dengan kekuatan yang udah tidak terhingga ya, pendurannya. Itu langsung patah, itu nggak ada penyok-penyokan lagi kalau Dura. Itu yang terjadi di TE37 Ultra. Itu bahannya di atasnya itu. Jadi kalau gue kan membandingkan dengan apa yang ibaratkan gue udah dulu research gitu. Gue cari tau kan TE37 ini kenapa gue beli yang super lamp. Karena bahannya udah forged. Pada jaman itu, paling enteng tuh kalau lo ya. Pada jaman itu, paling tok tuh forged sudah. Lalu sekarang, keluar lagi aduh. Tapi sebenernya kalau ngomong kayak kita ya, kayak handphone dulu. Lo gila tau, gue liat TE37 Ultra ring 20. Sekarang angkanya barunya udah 80-an. Oh iya. Mas. Wah gila banget. Itu gue sih jujur pengen banget tuh pelek, tapi belum kesampaian gitu. Ya, mudah-mudahan suatu saat gue punya koleksi yang seperti itu. Pasti lah. Ya, balik-balik ke topik. Yup. Jadi kalau TEW ini seperti ini, ini gak keliatan TEW kenapa guys? Karena sudah dibalut dengan bahan semi-sling. Apakah nanti ada yang request lagi? Bedanya bahan semi-sling dengan bahan racing biasa. Tapi enak. Tapi kita gak apa-apa. Terima kasih. Kalau kalian request itu, kita langsung bisa review. Dan di bekel semua gitu. Kita harus beli dulu ya. Makanya subscribe, like, komen. Biar kalau kalian request itu, kita beli langsung. Nah, bener. Atau enggak, kalian boleh ajak teman kalian buat subscribe. Jika ada pertanyaan tentang mobil modi ke kita pun, bisa komen lewat. Komennya di bawah ya. Atau follow earth industry ya. Sekalian itu ada baju juga bagus. Kalian komen di situ boleh ya. Oh iya, siap. Yang penting ya. Bajunya dibeli. Jadi kalau kalian beli baju dulu, terus komen. Bang, gue sekalian request ini. Boleh, boleh. Tapi beli dulu ya. Siap. Oke, so ya mungkin hari ini kita ngebahas itu. Mudah-mudahan sudah menjawab semua. Tentunya juga yang tadi saya lupa kasih tau. Beratnya velg ori dan replica itu otomatis lebih enteng yang ori. Pasti lebih enteng dong. Karena kegunaannya juga mungkin sinyur Jepang untuk membuat di mobil balap. Soalnya speed star wheels ya. Ada sebutannya juga ya. Jadi gini guys. Sebenernya buat kalian tau lagi. Di dunia kayak kaki, peleb dan ban yang berat itu ban. Bukan pelebnya. Jadi ya mungkin dia mikirnya gini. Oke kalau sekarang sama-sama pakai ukuran ban yang sama gitu. Kita entenginnya di peleb. Dan tentunya menaikkan kekuatan di pelebnya dengan bahan. Contoh Duralium tadi. Forge tadi gitu. Jadi ya itu sekedar sharing informasi. Yang menurut saya mudah-mudahan bermanfaat juga nih buat kalian. So ya. Ya beginilah. Ini Profesor JDM. Ini Jawa Mister. Ya kita ngomong tapi ya ini kayak speed gitu. Ya jadi itu kayak Mister. Mister. Work Mister. Mister World ya. Ya oke. Jadi ya apa lagi Meg? Kalau menurut gue sih bisa ya gak nyalain juga mau pakai velg tewek gak masalah. Yang penting look propernya lagi buat mobil kalian. Cuma namanya udah dibilang proper. Buat dipakai jalan-jalan jauh nih. Jangan dipakai sebetulnya. Karena gue sering kali lihat. Yang bikin celaka itu ya karena velgnya tuh kan untuk kekuatan ya. Bener velg ori pun bisa tepat pecah gitu. Apalagi sekarang gue tau dong. Ada lips yang custom-custom. Yang dilas-las gitu kan ya. Walaupun velg ori cuman udah bisa disambung-menyambung menjadi satu. Agar menjadi seperti hubungan aku dan dia itu jangan. Ya. Itu tetep tertak ya. Tertak. Gue sama dia juga tertak. Dan akhirnya kan pecah. Macam. Ada tuh ya kejadian ya. Nah jadi gue pernah denger. Jadi di salah satu bengkel lah. Aku nanya tersebutnya karena itu musibah. Gak tau bengkelnya tuh itu. Gak tau bengkelnya tuh dilas. Sambungan. Beli lips murah lah ibaratkan. Beli lips murah soal itu sayang. Kas teman. Terus velgnya sebenernya ori gitu. Udah kuat. Cuman gara-gara yang pengen kurang lebar. Balik lagi karena mungkin sekarang jangan stretch gitu ya. Nah itu dia disambung. Disambung. Pas lagi masak. Patah itu. Patah ngancep ke mata. Wuh gitu kan. Ya sekarang gini deh. Loh kekuatan orangnya gitu dong. Itu udah pencet. Apalagi. Kena beban. Kena A. Terus dihajar lewat. Di jalan gitu kan. Pasti kan muter. Bebannya lebih ekstrim lagi. Sebenernya ya. Untuk. Mungkin ada juga subscriber. Atau penonton juga disini yang pake. Itu sorry to say. Tapi gak sih. Itu sebenernya balik lagi. Kegunaannya kalian. Kalau untuk mobil kontes saja pun. Ya sudah. Tidak ada masalah gitu. Cuman untung-untungan dong ya. Tapi. Kekuatannya untung-untungan dong. Gini sih. Gue ngerjain mobil disini. Hmm. Adalah temen kita gak pake lips custom. Ya. Urusannya selalu bocor halus. Bocor halusnya itu susah. Kita mau ngerjain tuh mobil. Ujung-ujungnya apa? Mompah ban dulu. Kalau bocor gak ketahuan. Kita lupa ngecek gitu. Harus ditembak dulu. Bongkar kaki-kaki. Bawa ke toko ban. Kita dibasoka kan. Cebret. Langsung kepasang. Pasang 2 hari. Turun lagi. Kan itu PR gitu. Buat kita yang disini bengkel ya. Yang tadi pengen nge fitting fender cepet. Akhirnya. Ayo nomoran dulu ya. Hei ayo bantuin. Tarik-tarik. Ya. Kan gitu loh guys. Jadi. Ya itu. Untung-untungan jadinya. Mungkin buat kalian yang pernah begitu dari. Bang. Gue mana-mana ya gue pake 2 tahun. Cewe gue di bogor. Gue tinggalnya di cerbon. Gue bolak-balik. Ya. Untung-untungan gitu. Untung-untungan. Karena balik lagi ya. Pada saat puka ngelasnya benar-benar niat gitu. Gak sih. Balik lagi kan custom ya. Kalo custom itu bukan pabrikan. Otomatis. Ya adalah kesalahannya. Mas minusnya. Ya. Ya sekarang gini aja. Mobil keluaran baru dari dealer. Ada yang ngeklaim minta garansi. Ada kecelakaan kerjaan. Itu aja mesin loh. Itu mesin pabrik. Udah robot ya. Udah berapa juta mobil kalian dibikin. Ada aja yang miss. Apalagi yang dibikin kasar manusia. Kan gitu. Jadi ya. Ini hanya. Ingat balik lagi. Sekedar sharing information. Karena ada request ya. Ini sepengetahuan gue juga. Untungnya Alvin lebih ngerti. Untungnya. Iya. Kalo ada yang kurang-kurang kita jelasin. Tolong ditambahkan. Di comment. Kita-kita disini. Cering bareng-bareng. Cuma pengen membawa informasi ke kalian. Yang pengen. Yang terbaik segimana. Dan jangan takut. Buat kalian juga. Yang masih. Andai kata. Menggunakan velg replika. Pengen dimodif. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Maksudnya namanya modif kan. Ya. It's your own gitu. Gimana budget lo. Bener kan. Gimana budget. Gimana selera lo. Gimana kegunaan lo. Gimana konsep lo lagi. Itu kan semua balik lagi. Di owner dari mobil itu. Kita disini bengkel. Dan sekaligus reviewer. Kita cuma ngikutin. Gimana requestnya. Orang-orang yang subscribe. Channel kita ini. So buat kalian. Boleh. Balik lagi. Banyak teman kalian. Buat sharing bareng-bareng kita. Anggep aja. Ini channel-channel kalian juga. Disini. Pasti dong bareng-barengnya. Dan. Minta maaf dulu. Kalau ada salah-salah. Tentunya gitu. Kalau dari gua. Terus tambahan lagi. Mungkin untuk. Pemilihan velg ya. Kalau untuk velg replika. Paling percisa. Gimana? Rp1. Bener gak? Rp1. Jadi bila kan. Sekarang ada yang 99%. Super copy. Itu bener-bener. Made in Japanya juga ada. Cuma. Itu kan kadang-kadang. Yang kalian. Apa ya. Mungkin lebih detail. Kita jelasin ya. Kalian. Kalau emang. Pengen ngecek. Tau bener atau enggaknya. Balik lagi. Lihatnya ke sellernya. Bener dong. Karena namanya. 99% super copy. Itu. Kita pun. Yang ibaratnya ngerti banget. Velg bisa ketipu loh. Itu bener-bener. Satu banding satu. Bukan takut-takutin kalian. Tapi. Coba balik lagi. Cermatin. Gimana yang ngejualnya. Apakah dia. Bangsa-bangsa orang. Yang ngejualin velgory. Ya boleh. Itu trusted kan. Cuma kalau emangnya. Accident. Pasti ada aja sih. Yang ketipu-ketipu itu. Itu ngeri banget. Mungkin kalau yang super copy. Tulisan made in japannya. Cuma di luar. Itu yang gue pernah tau. Di belakangnya tetep polos guys. Kalau yang JDM ya. Kalau yang Thailand ya. Iya kan. Kalau belakangnya nggak mungkin. Polos. Belakang pasti nggak ada tulisan made in Japan. So. Stikker bisa dibikin soalnya. Nah stiker satu banding satu bisa. Dan. Stikker harganya murah sih. Murah banget. Itu itu mana. Karena. Original tuh. Kalau yang ori-ori kan. 600 ribu. Sampai 800 ribu. Untuk 4 pelek ya. Nah kalau yang Thailand gitu. Paling 200 ribu. 4 pelek. Nah. Kalau untuk lebih detil. Gue cermatin sih. Sisa berdetik ini. 99% yang bahasa 99% super copy. Lu lihatnya di belakang. Iya. Di belakang pelaknya. Nggak ada tulisan made in Japan. Yang gue cermatin gitu. Jadi. Buat yang di depan ada tulisan made in Japan. Coba cek dulu di belakangnya. Ada nggak? Biasanya sih nggak ada. Iya. Karena kalau di belakangnya ada. Mungkin pabriknya bisa ditutut. Itu bukan 99% super copy. 100% super copy. Jadi balik lagi. Itu. Logika kita. Mencermati seperti itu. Betul. So ya. Banyak sih sebenernya. Mau dibang dulu yang boleh. Terus. Namanya budget juga ngaruh. Sebenernya gini. Kalau kalian. Misalnya. Let's say pake CS gitu. Beli velok. Velok retika. Rik 17. Karang-karang. Rik 8 juta. Retika. Ya. 7 juta lah sama banyak. Nah. Sekarang. Kalian beri padat buat beli. Masih padat pabriknya kayak gitu. Mendingan beri padat pori. Yang harganya 7 juta. Tapi. Rik 16. Rik 16. Rik 16. Ya. Kalaupun Rik 16. Kalaupun Rik 16. Kalaupun Rik 16. Ya. Kalau hitungan mobil kan gitu. Sebenernya. Original mobil kalian tuh. Dinaikin 2 inch. Itu yang paling proper ya. Kalau untuk fungsi nih guys. Ini. Kita ngomong gini. Nggak ada settingan yang paling gimana. Tapi. Emang research kita pun. Mengatakan begitu. Bener. Emang bener. Misalkan FB. Aslinya 16. 18. Masih oke gitu. Bagus. Ya. Jadi. Buat kalian. Ini kan informasi tambahan. Patomannya 2 inch dulu lah. Mau mainan stance pun ada pelok kecil. Stance nggak harus pelok gede-gede. Oh nggak. Begitu juga racing. Racing bukan pelok yang harus selalu kecil gitu. Ya. Tapi pelok gede pun ada. Dan racing bisa. Nah. 2019. Profesor. Tangan selalu bilang juga pelok teripis itu pelok stance. Tidak juga. Jadi balik lagi. Ya model dan trendnya. Ya. Itu kan kita nggak bisa nyalahin ya. Yang penting match matchnya gimana. Betul. 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 Jadi. Yang paling topik kita hari ini. Ya gitu lah ya. Lalu. Tetep. Pantau channel kita. Like. Subscribe. Comment. Always welcome guys buat kalian. Komen juga welcome banget. Pasti kita bahas. Kalau emang rana lamanya sorry. Karena. Ya. Biasalah. Ya tau sendiri lah. Adminnya itu. Adminnya itu. Suka tertutupan sama Dagu. Komen kalian. Jadi kalian komen terus aja. Gak keliatan ya. Kalau komennya udah di bawah nih. Ketutupan Dagu. Ketutupan Dagu ya. Gini kan. Gitu ya. Pas dia gini. Ada ya. Aktif aja komennya. Ya. Komen kita seneng banget. Yang udah komen-komen. Thank you. Keep updating guys. Thank you. Nah so. Paling gitu dulu Meg. Ya. Gitu dulu. Kalau ada kurang-kurang. Boleh komen di bawah. Balik lagi. Jadi. Thank you for watching. And. See you. In the next video. Paldies. Hey. Hi.